PENIKMAT FILM DAN MUSIK Penikmat film dan musik di era 90-an, pasti sudah tidak asing lagi dengan pasangan Rian Hidayat dan Nika Ardila. Dua artis multitalenta ini kabarnya pernah merajut kisah cinta di tengah kepopuleran mereka kala itu. Kabar ini pun sempat membuat heboh publik tanah air pada masa itu. Bagaimana tidak, kedua bintang remaja ini sedang berada di puncak karir, dengan jutaan pengagumnya yang tersebar di seantero tanah air. Tak hanya populer, mereka berdua juga sama-sama dianugerahi wajah yang rupawan. Sehingga banyak penggemarnya yang berharap dua pasang selebritas tanah air ini benar-benar menjalin kasih. Namun sayangnya romansa antara Rian Hidayat dan Nika Ardila ini, begitu misterius. Tak banyak jejak yang ditinggalkan tentang hubungan itu hingga kehidupan mereka berdua pun berakhir. Rian Hidayat merupakan salah satu aktor berbakat Indonesia. Memiliki wajah Indo dan dikenal dengan sikapnya yang cuek, tak heran jika dia diidolakan oleh banyak orang, terutama kaum hawa. Ia memulai karirnya sejak usia 4 tahun, dengan membintangi berbagai produk iklan. Kemudian pada tahun 1979, Rian Hidayat memulai debut aktingnya di film Anna Maria dan beradu akting dengan aktor dan aktris kenamaan pada masa itu, seperti Marini, Robby Sugara dan Ratno Timur. Namun namanya melejit saat dia membintangi film lupus. Perannya di film lupus ini begitu ikonik, hingga namanya mampu disejajarkan dengan aktor-aktor kenamaan Indonesia pada saat itu. Dia kemudian melebarkan karirnya di dunia sinetron dan tarik suara. Ia pernah membintangi sinetron-sinetron hits Tanah Air, di antaranya Bela Vista 1, Mawar Mekar di antara Duri, dan Mentari di Balik Awan. Ia juga tercatat pernah merekam beberapa single lagu. Salah satunya yang berjudul Lebih Asyik Sama Kamu, berkolaborasi dengan Paramita Rusadi, lagu ini merupakan original soundtrack dari film yang dibintanginya bersama Paramita Rusadi dan juga Sally Marcellina. Sementara itu, Nika Ardila merupakan seorang penyanyi, model, bintang film, serta bintang iklan. Namun namanya lebih populer sebagai penyanyi. Melalui tangan dingin Deddy Dores Nika Ardila berhasil merilis album pertamanya pada tahun 1989, yang bertajuk Seberkas Sinar dan Sukses Terjual di Pasaran hingga 500 ribu kopi. Setelah sukses dengan album pertamanya, Nika kembali menelurkan album kedua, bertajuk Bintang Kehidupan dan Sukses Sangat Luar Biasa, hingga terjual sampai 2 juta kopi. Sejak saat itu ia dinobatkan sebagai bintang papan atas tanah air. Jadwal konsernya setiap tahun penuh, ia juga tampil di acara-acara selebritas dan ajang penghargaan bergengsi tanah air. Nika Ardila juga membintangi beberapa film box office Indonesia, diantaranya ada Kabayan, dan Olga dan Sepatu Roda. Hal ini semakin menancapkan kesuksesan karirnya, sebagai bintang yang paling bersinar di era 90-an. Rian Hidayat dan Nika Ardila, merupakan sosok idola bagi remaja di era 80-an dan 90-an. Keduanya sama-sama merengkuh kesuksesan sebagai bintang papan atas di negeri ini. Namanya sama-sama bersinar, dan karyanya pun banyak disukai oleh masyarakat. Selain karir yang cemerlang, keduanya pun memiliki wajah yang rupawan dan merupakan selebritas yang dikenal memiliki image baik, jadi rasanya wajar saja, jika pada akhirnya banyak masyarakat yang menghendaki keduanya dapat menjalin hubungan yang lebih serius lagi. Kabar kedekatan antara Rian Hidayat dan Nika Ardila ini, semakin santer terdengar. Kakak kandung Nika Ardila, Alan Yudi, pernah mengungkapkan bahwa Nika Ardila begitu mengagumi sosok Rian Hidayat. Lantaran pria berwajah tampan itu, merupakan sosok orang yang cuek. Hal ini, sesuai dengan tipe cowok idamanya. Nika Ardila dan Rian Hidayat juga sering terlibat dalam beberapa pekerjaan, salah satunya dalam film yang berjudul Ricky, Nakalnya Anak Muda. Film ini merupakan film drama remaja yang dirilis pada tahun 1990. Namun, isu kedekatan keduanya baru berhembus kencang saat Rian Hidayat menjadi model video klip lagu Nika Ardila yang berjudul Suara Hatiku pada tahun 1995. Di beberapa momen mereka berdua juga kerap tertangkap kamera sedang berfoto dengan pose, selayaknya pasangan yang sedang memadu kasih. Sayangnya, romansa antara Rian Hidayat dan Nika Ardila begitu misterius. Tak banyak jejak yang ditinggalkan tentang hubungan itu, hingga kehidupan mereka berakhir. Nika Ardila harus kehilangan nyawanya di usia 19 tahun akibat kecelakaan pada 19 Maret 1995. Mobil Honda Civic yang dikendarainya, menghantam beton di jalan Raden Edi Martadinata, Bandung Jawa Barat. Sang bintang pun akhirnya meninggal di saat karirnya sedang berada di puncak. Belum usai kesedihan atas kepergian Nika Ardila, publik kembali dikejutkan dengan meninggalnya Rian Hidayat di usia 26 tahun pada 8 Februari 1997. Sang aktor mengembuskan nafas terakhirnya akibat sakit tifus. Sama seperti Nika Ardila, Rian Hidayat pun meninggal saat karirnya sedang berada di puncak popularitas. Rian Hidayat dan Nika Ardila merupakan sosok publik figur yang memiliki banyak penggemar. Tak banyak sensasi yang mereka buat, namun mereka berdua justru dikenal karena prestasinya yang luar biasa. Nika Ardila yang memiliki prestasi cemerlang di dunia tarik suara, sementara Rian Hidayat memiliki prestasi yang cemerlang di dunia seni peran. Maka tak heran jika mereka berdua adalah ikon selebriti muda tanah air pada masa itu. Dan banyak pula masyarakat yang menghendaki mereka berdua dapat menjalinkasih, karena dinilai banyak memiliki kecocokan, baik dari segi fisik maupun kesuksesan karir. Nah sahabat jadulers, itu dia sedikit cerita tentang pasangan selebriti yang sempat menjadi idola di tahun 80-an dan 90-an. Meskipun mereka berdua telah tiada, namun karya-karyanya akan selalu dikenang dalam industri hiburan di Indonesia. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.